oke kali ini saya berada di lampu merah gading tepatnya di jalan Jogja Wonosari ya dan untuk lokasi tanahnya dari lampu merah gading ini ambil ke kiri tidak terlalu jauh dari jalan utama ini oke sudah sampai di lokasi tanahnya berada di sebelah kiri tanahnya lokasi tanahnya berada di sebelah kiri iya Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman sahabat properti semuanya kali ini saya akan mereview tanah yang berlokasi di gading pelayan gunung gitul tanahnya berada di sebelah depan saya atau sebelah kanan jalan seperti ini ya berada di sebelah sini untuk luasnya tanah ini memiliki luas 1105 meter dan lebar depannya 17 meter dengan legalitas sertifikat tak milik status pekarangan sudah berstatus pekarangan ya nah tanahnya juga berbentuk persegi panjang cukup proporsional berada di sebelah kiri jalan atau berada di sebelah timur jalan seperti ini nah seperti yang nanti akan saya videokan jadi tanah ini berada langsung mangku jalan asfal kampung atau asfal lingkar kampung ya kalau di depan itu merupakan jalan raya dari gading menuju ring road lingkar kota wonosari ya seperti itu nah tanahnya seperti ini untuk akses listrik langsung berada di depan tanah jadi tersedia untuk akses air disini sangat mudah bisa pump ataupun sumur ya sumur juga terjangkau disini lalu untuk internet internet juga tersedia di sebelah jalan raya disitu sudah terpasang tiang internet bisa langsung ditarik ke lokasi tanah ini ya dan bisa dilihat disini juga kawasan pemungkiman penduduk berada di kawasan pemungkiman penduduk di pinggiran kota wonosari tentunya oke kita akan mencoba cek untuk keberadaan tanahnya lebih detail kita akan masuk ke lahan nah nah tanahnya sendiri rata bisa dibilang subur ya ini merupakan batas belakang tanah yang berada di sebelah timur ini merupakan batas sebelah kanan lahan bisa dilihat ya dan dari jalan raya di depan itu hanya selisih satu petak lahan saja sudah sampai jalan raya sampai jalan raya juga sehingga cukup dekat dari jalan raya dan ini 17 meter juga sampai batas sebelah kiri lahan nah di sebelah ujung situ dan kedepan sama 65 meter kita akan lihat secara lebih detail untuk bentuk tanahnya nah seperti ini kurang lebih bisa terlihat bentuknya persegi panjang seperti ini jadi untuk lebar depan sendiri kurang lebih 17 meter dan memanjang ke belakang dengan panjang 65 sehingga memiliki luas 1105 meter persegi ya jadi lebar depan dari pojok itu terus sampai nah dekat kelapa itu kurang lebih 17 meter lalu ke belakang dari batas ujung menuju belakang sampai pojok sana memiliki panjang 65 meter dan untuk panjang depan dan juga belakang sama baik teman-teman untuk review tanahnya saya cukupkan terlebih dahulu nah mungkin saya akan ulangi informasinya supaya lebih jelas untuk tanahnya yang kali ini saya video di depan saya sebentar tanah ini memiliki luas 1105 meter persegi dengan lebar depan 17 meter sama persis dengan yang belakang dan untuk legalitasnya sendiri memiliki legalitas SHM pekarangan ya jadi cukup menarik silahkan bagi teman-teman yang ingin memiliki tanah ini atau ingin melihat survei langsung bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di deskripsi video bisa berdiskusi lebih lanjut dan jangan lupa like comment dan juga subscribe video kami supaya terus berkembang dan bermanfaat sampai bertemu lagi di review tanah selanjutnya selamat sore terima kasih see you selamat menikmati